hai oke tes tes 123 tes ya Oke selamat malam jumpa lagi ya bersama saya Chandra atau panggil saja Anubis Chan di segmen Anubis Playroom ya hehehe seperti biasa ya kalau hari selasa ya kita akan bermain game jadul nah cuman berhubung ini saya akan habis kerja ya jadi agak-agak apa ya pikirannya baru agak capek jadi saya mau main yang game-game yang ringan ya yaitu Ultraman Club wah kayak apa ini jadi Ultraman Club ini dulu saya juga pernah main sih zaman itu dulu itu game aneh bin ajaib nah itu ada Bro Raditz Visnar Oppo Iki jadi ini adalah game parodi ya guys ya ya tengahnya ini parodi sih jadi Ultraman Club itu game Ultraman tapi super deform alias cibi atau kalau orang bilang itu unyu itu nah jadi mahal hari ini kita akan bermain game Ultraman Club Great Keijo battle yang dibuat oleh Angel Angel tuh kalau sekarang bandai sih jadi dulu Angel itu memproduksi game sama mainan tapi tapi sekarang dia sudah apa di akuisisi semua bandai ya jadi sekarang sudah bergabung dengan bandai dan juga di apa namanya copyrightnya seburaya ya Oke langsung aja kita mulai ya kayak apa sih lucunya tadi udah lihat sih ya sekilas ya Oke ini ceritanya Shining Bradley from Ultra Tower in the land waduh suaranya kenceng sebentar ini saya atur dulu ya kemarin habis main apa namanya habis main sega agak kacau layarnya jadi ceritanya di Ultra Tower itu di planetnya Ultraman ya Nah itu ada yang namanya api keadilan kemudian para Ultraman akhirnya pergi semua wah dulu saya kira ngungsi sih setelah ada bahasa Inggrisnya saya baru tahu kalau mereka itu akhirnya pergi ke banyak planet untuk mencari tahu kenapa gitu kok bisa abinya mati gitu apa juga eh ada yang ketinggalan ternyata jadi Ultraman ternyata bangunnya kesiangan cukup Ultraman Oke kita sapa dulu teman-teman ya ada yang Marcelo Endu Halo teman-teman Mas Lendul beradis juga lisensi seburaya luban pesto ya sepatu sesuai oke dan ada Mbak Alvinavita malam bangcan malam gimana semuanya sehat ya beradis Mas Marcelo dan Mbak Alvinavita ngaruh Oh iya nih ke Ultraman Taro ya maaf nah jangan tidur hahaha ya kan ya tidur dibalik helm Bumi membutuhkanmu ayo berangkat Oke jadi karena si Ultraman ini kan memang daerah patrolinya di itu ya di daerah mana bumi ya Oke saya siap dulu ya ya gameplaynya kayak gini guys punya-nya hahaha jadi kita akan bermain sebagai Ultraman ya Wow saya nembak juga dia jadi bisa jujur ya hehehe oke dan ini aku tanya kayak gini gue dilemparin nih siapa yangnya itu mainnya kayak gitu ya tepuk tepuk gitu lucu banget ya beradis pisner ono sopa baik Ultraman Taro Ace Leo Astra nah ya nanti ada Leo ada Ace ada taruh bahkan kalau nggak salah ada Ultraman yang apa itu namanya sih waduh buset waduh hahaha ini dikasih kan ya si baltam dia alien baltam yang bentuknya kayak cangkrik mungkin kalau kalian pernah membaca apa majalah game station ya tahu ya dia sosok itu ya tuh kalau di game station namanya monster krik-krik hahaha ya ini ceritanya bumi sudah diajarkan ada sih siapa namanya nih Aduh siapa namanya monster monster yang apa namanya Kepalanya segitiga itu wuwe kretko bukan bukan Red King ya kalau ini Bantan waduh itu juga musuh bukitannya gini sih semuanya Komepisto apa namanya hahaha lupa saya udah lama nggak udah nonton Ultraman ya jadi lupa musuh-musuhnya ini lucunya itu ya kita bisa kumbu kalau kumbu nanti tangannya jadi gede kayaknya jadi gede hahaha ya kira-kira kayak gitu tapi secara ukuran sebenarnya ano ya agak-agak nggak masuk ya masa Ultraman yang harusnya gede bisa lompat-lompat di pipa ini ini berarti Ultramannya ukurannya kecil nih namanya seukuran manusia ya namanya juga ada ya namanya juga game parodi ya jadi ceritanya parodi oke oke semua kan tangannya jadi gede waduh kalau di serialnya saya akan Swatch Brutadish Visnar pasti baru tanpa Red King ya tadi ada monster bantan ya kalau yang lempar-lempar batu namanya apa ya oke Hai aduh nah kita coba tembak yang bisa tembak juga pakai sinar Ultra spesium bukan ya hahaha jelaskan sama sih sinar Ultra spesium eh 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 jadi berantemnya juga ya kayak Ultraman sih cuman lebih lucu aja eh tepok 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 itu mohonnya wih 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 waktu ini harus mengumpar give- burst 총 nah aku kayaknya enggak ada lampunya ya di tengah itu ya warnanya tapi masih biru berarti masih sehat ya mungkin nanti kalau sudah sekarat nanti aneh ya sentit-sentit sayang ya Czy numerical jakie banget tapi kayaknya nyawa saya full deh yang kanan-kan yang kiri bawah itu waduh kenapa ini ntar coba start dulu ya Wow ada timenya guys ternyata waduh hahaha bentar ini kebetulan joystick saya juga tapi bisa pilih aneh juga ya bisa milih senjata juga ternyata wanya mati nih kayaknya temannya pakai waktu ya baru tahu saya udah tembakan aja hahaha waduh 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 ini apa ini masuk sini ya Welcome to my abode ini kan si itu ya siapa pikmon hahaha siapa-siapa ya hahaha lupa saya Oh ano garamon garamon ya Oh memenangkan hadiah Oh suruh tadi suruh melotusin balon ya oke pilih yang mana ada merah biru sama kuning kayak merah aja ya Oh Oh bisa semuanya wajah guys Oh itu gacang hahaha ya udah nanti berarti telah daging semua aja ya kirain cuma memilih salah satu waduh waktunya waktunya hampir habis guys coba kita lihat tinggal berapa ya 3 detik lagi hahaha Aduh mati guys hahaha ya nyata kayak gitu umum temen tapi kita mainnya nggak boleh santai ya ya oke kita percepat aja ya umum hmm 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 Roradi Fisnar game opo ini ya ini ya game parody ini mas Radit hahaha ini mongkong kita tenaganya full ya kita nggak usah wuuh kayak badan kita lihat dua aja yang cepet Aduh ada Baltang lagi Baltang Seijin ya waduh lebih susah daripada yang atas tadi ya bawah sini malah serem jalannya tapi lucu sih ya ini ya saya sukanya aduh hahaha saya sukanya ini kayak Gundam Gundam itu tidak dibikin unyu kan juga lucu ya kalau lompat pukul dia sambil muter-muter woi kalau mukl itu telepok 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 oke sampai Hai Lord will fall before to make this Zetone walawan Zetone guys Zetone musuh bebuyutannya wwe nombak dia tuh ada pesawat hahaha ada pesawat lewat ngapain ini walaupun Zetone ada obat kan ya pakainya gimana Oh kayaknya oke guys bisa pakai obat kurang kuat-kurang kuat pakai spesialnya gua langsung habis ya hahaha sekali terdendang langsung Zettonnya mati padahal itu Zetton itu musuh Ultraman yang paling ya paling nyusahin hebat tapi saudara kita mungkin dalam bahaya kita harus pergi ke Energy Star dan menemukan Ultraman Seven Oke kita patah menyelamatkan Ultra Seven ya ke planet apa tadi planet energi oke tapi bumi aman Hai Oke sekarang kita ngapain ini loh wuhh bisa nembak hahaha lepok malah jadi kayak game gradiusnya hehehe berarti visnah sing mati Ultraman Zetton atau baltan Zetton ya Zetton kalau nggak salah Zetton itu apa namanya episode terakhirnya Ultraman kalau nggak salah yang si Ultraman nya kalah terus habis itu ditembak pakai apa itu namanya senjata buatan manusia kalau salah weh Hai lucu ya Oh cuma bonus kirain Anu petualangan hahaha kok gamenya malah jadi kayak Anu ya waduh wah iya ini tadi kita mau nyelamatin Ultra Seven ya ini musuhnya Ultraman Ultra Seven nih apa namanya Icarus tuh ya Alien Icarus metron ya Metron ya Hai musuhnya monsternya Ultraman tuh banyak banget ya itu sampai enggak apa saya itu saya tuh ingatnya ya redking terus apa tiran Ya terus cara belta menerja wb belki kayaknya planet planet machine nyoraknya ya Aduh hah Houh Naik di atas ya W년 lucky lagu lagu kalau di itu itu ya dugem ya bro Thomas William Tanu santoso sangat remas apalmen Iya ini sebenarnya enggak ngapalin semua sih jadi saya tuh pernah main game Ultraman tuh itu si elek inget ya hahaha iya ini wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud-wujud itu kalau enggak salah renc diabetes evolution yah gua dulu Tunggu cepatnya Yahromu Oke memperlukan luarannya apa namanya sekrup hehehe lempar bautnya ada pintu ngapain kupik waktu sih anu ya sih garamon tadi ya gimana caranya Oh tembak-tembak nah weh salah Oh senjatanya keliru hehehe wah buang-buang senjata tadi hehehe Bro Radit Wisner Hayate toh ini karena peo kogu iya kayaknya sih Hayate ya Sin Hayate Oke coba kita pecahkan semua ya tadi ya semua aja deh pak pokok wah dapet t3k guys lumayan hahaha oke lanjut aja wah ini waktunya tinggal berapa tadi 105 oke oke jangan sampai gabiskan waktu lagi ya kita percepat aja ceketan bro waduh ini sih alien burung ya namanya si bemstar oke lanjut ya Mbak Makasih Mbak buat semangatnya gimana ini magelang aman maaf ya belum sempat pulang ini waduh kalau jatuh mati nih waduh tembaki bemstar kok bukan ini bukan bemstar kalau bemstar kan waduh wow mancing dia guys hehehe ini mesti ada yang ikan ikan itu Oh enggak ada keren ada yang ikan si metronnya luping ulang ya Oh atasnya ada kipas angin sekarang waduh dong guys hahaha hahaha sepertinya enggak usah dibunuh percuma ya baiklah kita nggak usah pulang disana aja terus ya jangan hahaha harus pulang dong Mbak nunggu pandemi ya eh salah lagunya kayak lagu waduh ya lagu kalau diklop ya wah ini sih eleking eleking itu aneh ya ciri khasnya giginya ya giginya tuh meringis ya hahaha buk pusat wajah aku tinggal satu setengah aduh mati guys ditabrak sama metron nyawanya tinggal berapa tinggal satu tapi enaknya kalau udah mati itu aneh ya waktunya riset ya kita percepat aja penasaran bosnya yang Ultra Sevennya apa ini tapi setelah kalau kita udah nyelamatin Ultra Seven bisa pakai Ultra Seven ya hehehe siapa tahu ya soalnya Ultra Seven itu Ultraman favorit saya sih karena dulu kan pernah tayang di TVRI ya di TVRI dulu Ultraman pertama tuh Ultra Seven kalau Ultraman dulu saya nontonnya malah di Malaysia pakai para bolak gue jatuh weh ditembak ini kayak ngulang yang tadi ya Waduh sekarang ada ada si siapa namanya Pegasus ya siapa tenang-tengah lupa itu jadi alien alien pinter sih dia sebenarnya tadi yang nembak-nembak tadi cuma dia nggak mau apa apa nih Hai bitmaster separation attack will win wuhh buset empat musuhnya Oh ini sih robot itu ya yang bisa belah-belah waduh oh nunggu-nunggu bersatu dulu guys hahaha ya lahirnya minggu bersatu dulu ah curang siapa sih namanya King Joe coba digugling ya musuhnya Ultraman yang namanya King Joe King Joe atau King John ya badannya baru separuh jadi nah makan tuh kaki masih jurus gede aja ya cepet kayak si Zeton tadi ya wah langsung ngabis guys wah dia bisa bales aduh woi langsung berapa kali mukulung nah nah ini sih taruh eh si taruh si Seven gimana Seven Oh si Seven dikirim kembali ke Nebula ya oke oh bantung kita ngelamatin satu-satu guys ngelamatin satu-satu ah tempat-tempat lagi asik nih loh enggak hehehe loh enggak mesti ya Pak gara-gara tadi aku mati wow sekarang ke Saturnus guys planet es yang tadi ya kayak Saturnus tapi iya iya planet es ya kayak gini woi hmm ada si siapa itu yang bertanduk waduh ada yang ada juga kelabang lupa saya namanya banyak yang lupa saya hehehe nah ini kalau ini BAMSTAR pokoknya kalau alien kayak pinguin nih BAMSTAR hehehe berharap di sinar pevko ace roputo dan minami josh wah iya ultraman ace itu paling seru maksud saya di ultraman ace ultraman taro waduh ada sih hmm eh salah waduh guys kok malah pakai sinar ultra spesium aduh hehehe wah boros guys ya udah nanti nyari aneh ya nyari amunisi ah itu sebenernya eh bisa naik bisa naik ya udah kita ambil dulu aja guys oke lagunya lagu nge-jazz hehehe pak 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 tangannya gede hehehe ah BAMSTAR lagi tangan taro jangan sampai salah oh bener ya hmm 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 waduh abis berarti harusnya jurus itu disimpen buatan uat saya boss aja ya baltan lagi si jangkrik itu enak ya salah satu trademarknya ultraman ya kalau ultraman nggak ada baltan tuh nggak komplit sih hehehe ya kayak Kamen Rider nggak ada gorgom gitu ya Kamen Rider Black nggak ada gorgom dui buset hmm hmm makan tuh sepatu hehehe waduh wuh di atas berlari Fisnar Farutan kan udang oh BARTALBALTAN ya hehehe udang ya saya tahunya gara-gara game station itu namanya malam monster krik-krik hehehe hehehe kayak aneh ya kayak apa namanya kayak jangkrik oh kalau kalau anu jangkrik ada sendiri ya yang cicada itu cicada itu raman apa ya lupa saya yang sampai ada yang cek versi ceweknya juga jadi kalau Ultraman tuh sebenernya yang populer nggak cuma Ultraman ya Kaijunya tuh juga fansnya banyak ya hehehe waduh ini banyak waduh aduh jebakannya banyak banget guys ini cara naiknya gimana hehehe 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 reaksinya tuh kalau dibukul sih ya matanya melototnya nanti kayaknya nggak rahasia nih hehehe 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 tempatnya si siapa namanya tempatnya kalau di game station namanya tiktan ya tikus tanah kalau ini sebenarnya namanya pikmon ya alias garamon berarti bisa pokoknya sih seizin dulu planet tapi kayak eonorasi baltan salah satunya ya di alian baltan salah satunya terus itu mevias ya mevias juga tadi ada tadi pak pokok ya dapetnya ini ini ngapain jadi ya Oh nendang dia lompat tendang ini ya kena lagi pokok Aduh nggak bisa dihindari ya maksudnya majunya harus pelan-pelan iya si kelabangnya sekarang weh main jebakan listrik waduh baltan lagi dari planet bumi ya sampai-sampai planet es ada aja baltan hehehe pak pokok waduh waduh waktu yang berhenti spesial uh naik kereta kita ada Lori Wisnana kayak Red King Kaiju bumi ya Red King Kaiju bumi aduh selamanya Ultraman ini kalau Red King kan tangannya gede hahaha you must be insane to come here die Sampai lagi nih Wuh Tiran Eh, tanduknya satu Pakkok, pakkok Wuh, nyembur es dia Pakkok, pakkok Aduh Wuh, bisa jatuhin es dia Blok, blok, blok Masih disini Pakkok, pakkok Ano ya, Black King mungkin ya Tapi kalau Black King kok warnanya coklat Hehehe Makan, terus patuh Pakkok, pok Oh, tiga kali pukul, tiga kali pukul aja ya Pakkok, pok Hehehehe Oke Ini sini Pakkok, pok Pakkok Ini sini sini Pakkok, pok, pok Hehehehe Hehehehe Wow, manggil es dia Kalau kita lompat di atas Pakkok, pok, pok Hehehehe Lumayan gampang ya Hehehehe Great, kita harus ke bintang Forest ya Hutan untuk menemukan Ace Oh, si Ace-nya di Forest-nya Sin Man itu apa ya? Jangan-jangan Sin Hayate Jadi ini Ultraman yang mana ini Yang kita mainin? Ultraman biasa Ultraman yang Si Hayate Atau Ultraman Sin Tapi kalau Ultraman Sin Bukan zamannya sih Maksudnya ini kan game tahun 92 Ultraman Sin belum ada Ya sudah lah Nanti buka Wikipedia aja Oh, apa ini? Buset Monsternya aneh-aneh Ya kan ini Kayak Anu nih Kayak Gradius Ini mainnya Pakai Turbo aja nih Hehehehe Wuh, ada si Siapa namanya? Yang Tangkora Sukanya meluk roket tuh Hehehehe Si 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 King Bukan ya Apa yang namanya? Lupa saya Ada itu Di Ultraman juga sih Jadi dia dari Anu Dari Apa namanya? Planet yang Kuburan Planet kuburan Wah Ini sih Lah kok langsung lawan ini Ini si Ace Killer Ace Killer yang Memang Diciptakan buat membunuh Ace Ultraman Ace Wih Buset Apa itu? Hahaha Buset Ini planetnya aneh-aneh Ada buah Satu dari atas Wih Wih Si Siapa namanya? Yang Kayak Stegosaurus Apa? Vero Vero Siapa? Lupa lah Ini lagi Makan tuh sepatu Beda sama tadi ya Lagunya lebih Syahdu Hahaha Wih Hidup lagi Respawn Bro Radis Wisner Oh ini Ketekita Go Kan urutannya Hayat 7 Ketekita Ultraman Namanya Go Singshot Raduk Bulireine Loh kok Ace Killer Adalah Ini jadi kerucu ya Mulanya Kirain bossnya Ace Killer Hehehe Ace Killer Malah jadi kerucu Bossnya Siapa? Wih 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 Ini Jebakan Paling umum Aduh Ultraman Kena jebakan Lukanya Lucu Matanya Kayak tinggal satu Aduh Ini lagi Eh Ini siapa ya? Kayak Tiran Tapi bukan Tiran Untuk His Tiran Ultraman Benaw 就是 kum. kumpulan musuh-musuhnya Ultraman Ace semua ini termasuk si ini tadi si Vero makanya ada Ace Killer tadi wah ini lagi pakwok-pakwok hehehe mukanya musuhnya dia lucu gula disini ini enggak bisa change car oh iya ini aku juga penasaran nih Tadi kan kita udah nolongin Ultraman lainnya ya tapi adanya Cuma milih-milihani milih-milih senjata ya nanti ya kita cari tahu Aduh jebakan eh kok hilang ya tadi ya apa kelamaan tadi dapat enggak sih Oh dapat waktunya tinggal 87 detik guys kita percepat saja sini pakwok-pakwok padahal Ultraman kalau berantem keren ya banting-banting di sini cuma tepuk-tepuk tepuk-tepuk Wah ini lagi tembakan aja deh si Ace Killer wajah juga nembak balik saya paling males ya kalau ada game rintangannya tuh kayak gini bahkan ini ngingetin saya game itu ya apa namanya yang platform jalan-jalan tuh spelungker weh ada nyawa di atasnya kayak spelungker walau malam kawan-kawan kita main spelungker aja ya seru ya hehehe bagali-gali ini lagi nah ini harus pakai kita ke tempatnya kalau anak game sehingga nyatik tangan ini hehehe alias garamon ini alien yang hitungannya alien bersahabat kan dia pokok-pok-pok nah dapet nyawa ya nyawanya perlu ya yaitu ya tadi ya berredit sayangnya kok nggak bisa ganti karakter ini lagi pak-pok-pok atau mungkin nanti ya mungkin di level lain mungkin ini baru level tiga ranya punya suratis Vistar baik garamun ukurannya bisa mengecil semanusia hal jadi ibaratnya kalau di final fantasy itu kuku bulan jadi dia itu ya kalau kalau enggak disakitin ya Ayo waduh 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 waktunya habis waktunya habis waduh malah jatuh kebawah ini kalau di PS mas nambah mas hehehe senkit-senkit ini nggak ada item penambah waktu ya mati nih kayaknya cepetan aduh jatuh waduh jatuh waduh jatuh waduh jatuh 15 detik guys wah nggak sempat nih hahaha cepet waduh ada wasik button lagi cu 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 ah mati nih guys cu masih pamai nih aduh hehehe hehehe Ultraman itu kalau waktunya habis matinya gimana sih penasaran sebenarnya ada yang bilang kalau Ultraman itu sentit-sentit yang terus mati itu balik menjadi manusia atau malah ngilang ya saya lupa lupa di gara-gara ini nih habis-habiskan waktu nih kalau ya perempuan Hai jadi ini gamenya sebenarnya gampang sih enggak enggak usah amat aduh cuman waktunya dulu batangnya hajar ya Aduh hahaha ada jebakannya yang Aduh ini lagi Aduh Wuh buset wuh buset ah ini ice killer lagi ini kamu wawah pinter ya menghindar ya Oke oke if you want to fight you will get hurt wuhh apa ya nih ya untuk kecil hahaha ini sih siapa namanya hipo hipo hipokrit tuh siapa namanya hahaha wuhh jadi gede guys ini kamu bako 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 coba cuma gitu ya sangatnya ya Uh bengkak dia bisa dibukulin makan sepatu hehehe weh buset-buset semua sekarang guys ini ini obat dulu sini pangkok 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 hehehe berantemnya lebih lucu ya siapa sih namanya ini ya hipu-hipu apa gitu ya golongan alien race juga sih kayak si kayak enggak beltan juga Aduh waduh bahaya nggak boleh main-main makan di sepatu waduh si jus saja guys cepet wuah langsung mati kasih sinar ultra spesium mati Oke oh sekarang ketaruh jadi sekarang ngelamatin taruh di Firestar Oke sekarang sih Ultraman Ace dikirim ke Nebula wohh badi semua ya dikirim ke Nebula m678 belum berredit jadi mungkin belum bisa kita pakai ya nunggu nanti mungkin oke bonus lagi ya nggak ada bonus Oh apa gara-gara tadi saya mainnya waktunya habis ya makanya dikasih bonus oke Oh ini planet-planet api planet meraka wohh gila lagunya langsung serem hehehe ini lagi sebangsatiran mennya isinya planetnya lahir dan benung-benung dilempari batu pak pokok pokok musuhnya tambah kuat guys wih wih aduh salah guys hahaha jurusnya masih pakai yang jurus maut Hai tadi sih ikarus ya tuh alien cerdas juga terikas waduh 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 ambil lewati aja ya guys enggak ada enggak ada skor kan disini kita ngejar waktu soalnya waktunya Aduh waduh payah nih ntar minum obat dulu aduh ntar turun dulu aja ya minum obat nah udah bimstar lagi bimstar kok bisa sampai konek-konek api ngapain dia kan alien burung Aduh cebakan klasik ya batu tangannya jadi gede Icarus lagi wohh jeruk seruduk ya makan tuh hahaha kakinya jadi gede MIKE wih aku ditembak bimstar ini apa juga bisa hehehe mending none ya judusnya dihemat buat lawan musuh aja nanti di sini cepet Oh ya di sana gimana guys ngelak nggak ya soalnya disini enggak ada laporan apa namanya koneksi sih biasanya kalau koneksinya turun kasih tahu ini yang telek ketemu si Garamon lagi asik ya tiap level ada bonusnya Oke warna Pak saya nebaknya kuning dulu ya tapi tetep-tetep pukul semua sih kok kok akan kuning dapet one-up Oke itu enggak tahu kenapa kalau anak-anak majalah game station kan suka banget ya pakai karakter-karakter kaiju ada sih apa Titan terus monster krik-krik samanu juga sih yang musuhnya Kamen Rider ya Asek Bin Hwasek aduh bukan pakai karakternya shopper dari Kamen Rider woi woi ini sebenarnya desain levelnya ngulang-ngulang ya kita mirip kayak tadi kan gue nggak usah dirusi ya hehehe kita yang pentingin waktu aja ini enggak enggak enak banget itu kalau jatuh pengulangnya jauh lebih jauh apa namanya kalau jatuh jatuh kan fatal naik manjatnya susah soalnya hahaha gua padahal ada tempurannya Woh jebakan guys which 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 aduh gimana tuh hindernya waduh tambahin Ben Star lagi wani siap-siap menemukan obatnya buset naik hahaha kok naik jetcoaster guys hahaha ada bonusnya juga oke dapat oh empat-empat terus aja ya udah dapet bonus ya oke joss wei hai 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 hahaha aneh ramanya jetcoaster hehehe setelah apa odong-odongnya tiga bongkak uwee Hai itu si taruh Ultraman kau kuat tapi aku nomor satu siapa lagi Wah tinggerang ya kalau dia tiran banget tangannya kan satunya sabit satunya durin hehehe jadi satunya bola besi makan tuh sepatu aduh pakai jurus pengecut aja ya pak pok 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 mundur nih bosnya gampang-gampang nih hai 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 aduh wih buset dia bisa ngelempar gula besi pak pok 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 hehehe aduh pak pok 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 hehehe makan tuh sepatu wih buset pok 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 pikiran tuh bisa nyemburu api emang ya tapi gambarnya bagus ya dia kalau nyembur api tuh hehehe mukanya tuh pak pok 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 nggak nyembur api pokok aduh oh kalau dia dibukul dia nggak nyembur hajar terus hehehe wuh kuat guys dah dedek pok 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 ini minta di jurusnya jurur wajah kekosong hati menang lawan tiran oke hati si taruh diselamatkannya oke sekarang waktunya menyelamatkan leo wajah Hai sekarang taruh dikirim ke nebula m78 oke taruh udah sekarang leo hai 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 nah ini bisa main lagi nah hehehe kayak gredis ya gimana kayak gredis nah itu lagi sih Aduh ada bonusnya nggak kami ya udah udah dibunuh ya hehehe kirain kayak Anu kayak kalau di game-gamenya Konami itu kan ada Konami main gitu ya kirain kayak gitu oh kuburan Oh ini Anu guys kuburan Kaiju kok ada megalomeng hehehe ya megalomeng ya hehehe Hai mak warnanya pink Wow pusat jembatan dari dari Kaiju Wih pusat apa itu Aduh kok lawan jeton lagi wawah ini lawan bus ngawal bos semua dulu ya ampun wawah ini punya nama batu ini wah cungkang nih zetomnya aduh udah di kalah ini oh anu guys aduh mati mungkin gara-gara anu ya jadi ini kan mati tadi jadi udah saya bunuh dia jadinya ke mana kuburan kaijo ini jadi ada yang bangkit oke oke menang hahaha wuuh sedih masa lawan bos bos lagi wuuh jatuh wah banyak bos aduh king king joe lagi oke ada bro ibnu chandra hakim makasih udah ngelak udah ngelak ya oke kuuh perutnya terbang kesana dadanya terbang ke sini kepalanya ayo sini ngumpul voor perutnya kesana kakinya kesini dadanya ke situ kepalanya di satu sama tangan perutnya ada matanya oke dadanya ke sini kepalanya ke situ biar siap tak berguling Pak Wok Wok Aduh sini-sini Aduh lagi beritmu cantri hakim mantap ya makasih bro Ibnu cantri hakim sayangnya tenaganya abis ini nggak bisa curus pokoknya kalau begitu nyawa pada ngumpul langsung dihajar oke tinggal kepala wuuh hajar pokoknya wuuh dia lembak wuuh amat hahaha akhirnya wuh dapat obat di sini wuh akhirnya tuh tuh ada lagi tuh Megaloman hehehe apa ya dia monster yang yang ada rambutnya kayak kayak Ultraman cuman rambutnya panjang yang serang tergilih juga nih makan tuh sepatu Aduh lawannya lagi blackking kayaknya ya coba kalau blackking kok waranya cokelah yang enak jenisnya itu ya Pak pokok 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 dah habur nih gue dia manggil s-s-s-s-s-s-s-s-s terdengar ini planet kuburan Aduh karena kuburan kenapa ada esnya oke oke buat tempat lagi sip kemati si blackking mati tadi siapa lagi ya Aduh habis itu siapa ya Oh si Anu si siapa namanya Hippo Hippo siapa itu yang bedanya bisa bangka Hai aduh lawan ini lagi pengecut tuh lompat-lompat terus enggak kan lawan si Hippo Pak pokok 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 tapi kalau lambat gini malah enak betulnya Aduh Aduh waringgal satu nyuruh jaga-jara yang mainnya nih Pak pokok pokok makan tuh sepatu Aduh waringgal satu nyuruh jaga jaraknya hehehe pak pokok pokok hanya jurusnya tinggal dingin nggak bisa sinar Ultra spesium lagi akhirnya ini enggak belum ada Ultraman Zerd ya hahaha punya lucu lagi oke oke mantap-mantap dapat hadir Aduh pukul tiga kali mundur gitu aja ya jangan jangan tuh tuh dua jatuh dua jatuh dua jatuh kadang-kadang kadang-kadang 4 kali kuku udah maju dia weh saya lempar durian ya hahaha aduh makan tuh kuku hahaha temen-kadang mati habis ini ini musuhnya apa batikan ini kan musuh barulah selain dunia lagi Megaloman Megaloman tapi ada tanduknya lagunya serem Pak Popok aduh hat dong ah kamu dapat hati sih Ayo Pak Garamun minta hadiahnya dong biru coba ya hanya biru deh ah oh dua guys waktunya hadiahnya dua hadiahnya satu Oh atau mungkin kalau urutannya bener tiga-tiganya bisa ada isinya ya Wah tadi rugi saya tadi ya salah caranya main aduh waktunya aduh sentit-sentit guys sentit-sentit guys lowbat hehehe baterainya abis aduh oke udah ketemu taruh hahaha kamu mau ngalahkan aku aku nggak ngapa-ngapain hahaha halal-halal dia main tembak kok main tembak oh gitu iya 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 ah kok cupu waduh mati tadi wah bener tadi ya soalnya di atas aja ya pokok 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 oh ini sih alien namanya itu apa namanya jarak ya jarak 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 wuih dihujani kabur dia hmm ah kok tuang manjat ya bergabtek spesium ray ya sinar spesium aduh wanya curang nih kayak monyet nih si jaraknya iya 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 ini aja terus iya iya ntar kasihan deh pokok pokok pokoknya turun pukul langsung 4A gak nyampe tanpok mati itu namanya zarab oke selesai kembali ke nebula semua iya oke aku akan mengirimkan Leo oke baki selesai oh ini matanya itu ya apa namanya backgroundnya api itu ya baru gaptek paling lecet yang tangan capit iya itu si baltan faltan apa baltan sih faltan ya mungkin ya udang kan itu oke tamat baki guys terima kasih dari apa namanya hati kami yang paling dalam oke cepet ya yes great job the flame of justice is back lah kok mati lagi waduh kenapa ini apinya mati lagi guys mungkin kak hijau nya kembali waduh aneh seseorang pasti membangkitkan mereka iya tadi kan apa yang bos-bos yang udah di kalahin kan hidup semua seseorang itu must be oh alien emperor guys alien emperor itu ada kan ya alien emperor ayah yang dulu perang lawan kaiju perang kaiju bumi dalam bahaya oh tidak akan membiarkan itu terjadi oke balik lagi ke bumi berarti buset hahaha aduh lawan alien emperor berarti ultraman ini waktunya mati waduh aku kayak gitu wey apa wey itu ngalahinnya gimana lagi hahaha Pak pokok 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 Main kita saja ya Gue ditembakin Ditembakin Kayak Aduh Kayak planet Saturnus Tengah Kayak cewek ya Buat ya Pak pokok pokok Tengah gak kena Tengah 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 Pak pokok Tengah Aduh Tinggal satu Apaan Kuat Ini Gak bisa dikumpul Aduh Gak bisa dikumpul Keburuannya Hmm Kalau punya kayaknya Ya Kayak Stead Fighter yang arenanya si Balrog Vega Wah susah guys, gak mati-mati Agak juru sih gimana Wah gak mati Wah kuat banget guys Wah nyawa tinggal 1 Wah hati-hati nih Ah mati Apa ini? Tidak Ultraman mati Kita harus bekerja sama Kita harus mengalahkan bersama Wah ini Bro Raditz Ternyata baru nongol semua Ultraman nya Wah Space Q ready? Let's do this Wah ini bola semangat nih Sekarang tekan B untuk dengar Oke Wah jurus kerja sama ya Sekarang kalahkan dia Kembali lagi Oh jurusnya Hehehe Jurusnya udah kembali guys Tembak aja ya Tembak aja ya Dier Wuuu Menang Wuh pas satu jam guys Hehehe Good job Sekarang kita kembalikan F10 M78 Oke Thanks Wuuuuh akhirnya guys Wah Lumayan Gampang sih Gampang-gampang Susah sih Oke Tama Programmer Tetsuro Hori Ya Oke Pada kembali semua itu ya Si Ultraman-Ultramen nya Ada Ultraman Ace Ultraman Taro Ultraman Leo Ultraman Apalagi ya tadi ya Ada Ace Taro Leo Seven Musik Boji Yamada Oke Selamat guys Spesial Tanks Itu khusus Muni Sasaki Wuuu Jangan-jangan masih ada lagi nih Produser Oh Produsernya Boleh guys Josh Juno Pas satu jam Luar biasa English patch Eric Angle Oh iya Jadi ini sebenarnya gamenya Cuma dalam bahasa Jepang ya guys Cuman Untung saya dapat yang patch Inggris Jadi ya Ceritanya kita Dapet lah Oke Yah Api keadilan akhirnya menyala Ya udah siapa aja itu Hehehe Wah kalau ini saya nggak inget Menurut siapa aja itu ya Ada Leo Taro Ace Taro Seven Siapa lagi itu Yang paling pojok tuh Dan akhirnya Api Keadilan Menyala lagi TN Yah oke Terima kasih Kayak buat semuanya yang udah menonton ya Oke Dan Berarti kita jumpa lagi Di Kesempatan berikutnya Yaitu Hari Kamis Hari Kamis malam ya Terima kasih buat yang udah menonton semua tadi Ada Bro Raditz Ada Bro Marcelo Edu Mbak Alvina Vita Terima kasih semangatnya Bro Thomas William Tanu Santoso Ya Kemudian ada lagi Siapa tadi Bro Ibnu Chandra Hakim juga Terima kasih Dan Bro Gaptek Wah Wah sayangnya Bro Gaptek Ya Mesti Yang lainnya Kok iya Pas Mau tamat gitu Oke Tapi gak apa-apa Daripada tamatnya ketinggalan ya Jadi mending Oke Sudah Terima kasih Semuanya Sampai jumpa di hari Kamis Besok ya Jangan lupa jaga kesehatan Dan kalau kemana-mana Jangan lupa pakai masker Oke See you on the next live streaming And goodbye Bye